Welcome back to Trading Lab Di Galeri Saham Kali ini juga selalu live Di Instagram dan di Youtube live Jadi teman-teman yang Mau di Youtube bisa Di Instagram juga bisa Dan event ini selalu direkam Ternyata bisa cek ulang Tonton ulang di Instagram ataupun di Youtube Oke hari ini kita akan bahas Mengenai swing trade Dan trend following Nah Mana yang lebih baik kita pakai Karena Aliran ini agak berbeda Dan penggunanya juga Banyak Ada yang trend following Ada yang swing trading Mana yang sebaiknya kita pakai Jadi sebelum kita lanjut Ke pembahasan ini Jadi teman-teman harus mengerti dulu Mengenai konsep dari Swing trading Dan konsep dari Trend following Nah jadi Teman-teman harus membayangkan begini Bahwa ketika harga saham itu bergerak Kadang bergeraknya bisa jadi Cuma naik doang Sesaat Turun lagi Naik sesaat Turun lagi Kurang lebih seperti itu Nah ada juga saham yang Kalau udah naik Dia bisa naik terus Naik terus 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 Kita terlanjur Dual di level tertentu Eh ternyata Harga semuanya Bablas naik terus Nah jadi Yang perlu kita mengerti disini adalah Trend besarnya Big trendnya Major trendnya Seperti apa Nah jadi Kalau ada saham yang bergerak itu Kita lihat historis Masa lalu ya teman-teman ya Jadi kita gak bisa Memprediksi Masa depan Seperti apa Kalau kita gak mempelajari Historis Pergerakan masa lalunya Jadi misalnya Ada saham yang Bergerak Konsolidasi Karena ada berita Kita yakin bahwa Ini pasti naik terus Hati-hati Kenapa Masa lalunya begitu Masa depannya Gak beda jauh Kecuali ada perubahan besar Di company Di sana Tapi kalau perusahaannya sama-sama aja Hanya mengandalkan berita aja Itu gak akan bergerak kemana-mana Jadi itu adalah Lebih ke historisnya Nah Demikian juga dengan Jadi kita memprediksi Masa depan itu Dengan mempelajari masa lalu Walaupun gak bisa dibilang bahwa Pasti 100% benar Tapi karakter masa lalu Bisa memberikan gambaran kepada kita Untuk trading Seperti apa Kayak gitu Itu poinnya teman-teman Karakter masa lalu Bisa memberikan gambaran kepada kita Trading kita harus seperti apa Karena teman-teman harus memilih Saya mau swing trading Atau saya mau trend following Teman-teman gak bisa kayak gini ya Yaudah saya beli aja dulu sahamnya Nanti urusan mau swing trading Urusan mau trend following Terserah Lihat nanti aja Gak bisa Itu yang paling bahaya Kenapa? Karena seakan Kita itu arogan Arogan gimana teman-teman Arogan gimana teman-teman Arogan bahwa Dia mau swing trading Seakan-teman bisa mengendalikan harga sahamnya Padahal Belinya cuma 10 juta Belinya cuma 100 juta Atau mungkin Belinya cuma 100 miliar Itu adalah nominal kecil Di dalam pasar modal Jadi kita harus Tahu diri Poinnya disana Nah jadi Nanti saya akan Saya akan kasih lihat ini ya Ilustrasi di Di layar ya Chartingnya Seperti apa ya Tapi pada dasarnya apa? Pada dasarnya adalah Kita harus mengerti Karakter saham dulu Baru kita bisa menentukan Saya mau pakai strategi apa? Mungkin teman-teman Disini mengenal Galeri saham itu Trend following Disana Oke Nah Kenapa tiba-tiba Ngomong swing trading? Ujung-ujungnya pasti bakal Jagoin Trend following nih Enggak Kita netral aja Kita netral aja Bahwa Dalam sebuah fase trend naik Kita bisa memilih Untuk trend following Tapi di Pergerakan kecilnya Mungkin Mungkin loh ya Enggak semuanya Mungkin kita bisa Melakukan swing trading Atau Kalau lagi konsolidasi Ya jelas Itu adalah swing trading Tapi ketika saham itu Sedang trending Mungkin bisa trend following Tapi bisa jadi Enggak bisa Bisa jadi dia Lebih ke Apa namanya Swing trading Enggak bisa Yang bisa adalah Trend following Nah Jadi teman-teman Teman-teman harus lihat Disini adalah Karakter pergerakan harga saham Yang kadang Kebanyakan trader itu Tidak pernah lihat Trader itu Jarang pernah melihat karakter Kenapa? Karena trader itu Merasa percaya diri Bahwa Analisa teknikal Saya sudah analisa Dan lain segala macam Yaudah tinggal naik Naik aja Tunggu aja Kayak gitu Atau fundamental Saya sudah melakukan evaluasi Saya sudah melakukan Sudah bedah Laporan keuangannya Dan lain sebagainya Ini bagus Yaudah tinggal tunggu naik aja Betul Betul Tapi Yang menggerakkan harga saham Bukan kita Kayak gitu Kita mau berkuar-kuar di media Di Sosial media Dan lain sebagainya Sebetapa bagus saham itu Sebetapa bagus saham itu Tapi balik lagi Prinsip dasar Dari pergerakan harga Yaitu Market Is Always Right Saya Is part of the market Tapi saya hanya satu orang Dari jutaan trader Yang ada di Indonesia Itu poinnya teman-teman ya Oke Lanjut Lanjut Nah Jadi saya mau kasih lihat Ke teman-teman semua Gimana Kita bisa Menilai Sebuah saham itu Bergerak Itu cocok untuk Swing trading Atau untuk trend following Jadi Teman-teman mungkin Mungkin Merasa bahwa Yaudah saya swing trading aja Atau Oh saya trend following aja Yes Boleh memilih seperti itu Tapi yang lebih penting lagi adalah Milih sahamnya Jangan sampai apa Jangan sampai saya mau swing trading Tapi beli sahamnya yang kalau lari itu bablas Naik nonstop Baru naik Dijual Eh totenya naik lagi gitu Nggak turun-turun Di sana Oke Kita mulai ya Di sini ya Sebentar Mana dia Tunggu ya Oke Saya share screen Dan ini Teman-teman Lihat disini Oke Sudah kelihatan ya Disini ya Ini Ini catnya ribet banget Ini Yaudah tolong teman-teman Lihat yang putih aja Yang putih aja Yang putih aja Ini saya Buka IHSG aja Nah Ini Kalau ini kita lihat IHSG Jadi IHSG itu masih Masih berada di dalam range konsolidasi Jadi belum kemana-mana Mau blue chip hari ini naik segimana-gimana amat IHSG memang naik Oke Tapi masih di dalam range konsolidasi Gitu Jadi ya Ya intinya Index itu harus berada di atas 7125 lah Di atas itu baru dia bergerak naik Entah skenario merah Atau skenario Biru Oke Tapi kalau di jebol ke bawah Ke 6950 Tembus Ya ini area kesini Oke Tapi kalau ini mau window dressing Akhir tahun ya kita ekspektasi Setidaknya sampai di merah lah Semoga ya Semoga gitu Oke lanjut ya Lanjut Jadi swing trading itu gimana sih Swing trading itu adalah Konsepnya adalah Saya Kalau bisa beli disini Jual di atas Kalau koreksi lagi Beli lagi disini Jual di mana Jual di atas Yang menjadi Hal penting adalah Range Range Konsolidasi Kalau terlalu lebar Ini 10% nih Untuk ISG mungkin 10% tuh Gede loh ISG next 10% tuh Saham-saham next bisa 30% Oke Nah jadi kalau range itu lebar Swing trading Susah dilakukan Teman-teman harus mengerti disitu Kalau range lebar Swing trading itu Susah dilakukan Lebih cocok buat trend following Minor trend following Disini Tapi kalau range itu sempit Kayak dimana Kayak disini nih Kayak disini Saya coba ganti jadi grafik 30 Ini ya 30 menit Nah Ini nih Jadi Sebentar Nah Tadi nih ya Ini kalau grafik daily Kayak gini nih Sempit banget nih Ya kan Susah nih untuk swing trading nih Contohnya Tapi kalau kita lihat di grafik 30 menit Ini contohnya Maka swing trading itu lebih gampang dilakukan Gitu Lebih gampang dilakuin Kenapa Jadi belinya di area Bawah Disini Jual di area atas Teman-teman ini semua teori ya teman-teman Terlihat gampang ya Tapi pas lagi di jalanin Oh Oke Gaudahnya banyak banget gitu ya Tapi ini kita Kita coba Pelajari dulu disitu Nah Jadi Jadi ketika ada pergerakan harga seperti ini Teman-teman perlu melakukan apa Tentu melakukan Menentukan Menentukan Ini saya hilangin dulu deh Garis RS 30 nya Ini tuh garis profit trader modu Teman-teman Oke Ini saya hilangin dulu Jadi teman-teman perlu menentukan apa Menentukan Area resisten Jadi Harus diperhatikan Jadi ini Bukan berarti ini kok tiba-tiba belajar resisten support Bukan Jadi kita harus mengerti dulu bahwa Ini ada identik gak sih Area Atasnya Dan ada yang identik gak Di bagian area Bawahnya Disini Ini saya ganti warnanya Biru Jadi kalau ada pergerakan identik Di sisi atas dan di sisi bawah Dan jarak Atas dan bawah ini Tidak terlalu jauh Maka disini Tentu bisa melakukan swing Trade Gimana caranya Beli deket-deket biru Atau di area biru Jual deket-deket merah Di area merah Untuk jual Disitu Gitu ya Teman-teman ya Tapi kalau range dia bergerak terlalu jauh Kayak contohnya misalnya di gambar daily ini Nih ini kan jauh banget nih Index naik 10% Itu tuh salam-salam naik 30% Ini swing trading susah untuk dilakuin Jadi lebih cocok buat trend following Kayak gitu teman-teman Kurang lebih seperti itu Nah jadi kita harus melihat Harga geraknya seperti apa Lanjut ya Lanjut ya Kita coba mulai dari saham Contohnya Kita coba-coba cari contoh deh Misalnya nih Misalnya kayak Yang lagi rame deh Yang lagi rame itu kan kemarin ada Bumi Lalu ada Sini Sini Wah siapa yang lagi trading sini nih Karena katanya Katanya Wah ini the next money Swing trade Ini gak bisa swing trade Ini harus trend following Kenapa? Setiap dia rally Naiknya berapa banyak? Naiknya itu kurang lebih ya Wih 100% Eh done 100% Saya mau swing trade Gimana caranya? Ini sampai disini Saya jual nih Warna merah Nanti gimana? Nanti tunggu aja beli lagi di bawah Deket MA Wah gak bisa Karakternya tidak seperti itu Karakternya adalah rallynya panjang Jadi salah kita melakukan swing trade Di saham seperti ini Ini lebih cocok buat trend following Gitu ya Saya gak bicara mengenai entry di level sekarang untuk trend following ya Itu naif Oke Tapi kalau bicara kita sudah punya Maka ini lebih cocok buat trend following Nah balik lagi Ada lagi seperti contohnya MAPI Contohnya ya MAPI Nah MAPI ini gimana? Lebih cocok apa? Ini dia trendnya naik loh Dia trendnya naik Tapi tentu harus mengerti bahwa MAPI ini Kalau kita Hilangin moving average nya seperti ini Maka MAPI ini bergerak dalam sebuah channel teman-teman MA50 saya tonggolin deh Nah MA50 saya tonggolin Jadi tentu bisa melihat bahwa karakter MAPI itu Adalah naik turun, naik turun, naik turun Dengan range pergerakan berapa sih? Dari tertinggi ke terendah Nih 9% Kelihatan ya? 9% disini Maka Ini tipe saham swing Ini tipe saham swing Jadi kita bisa berasumsi Setiap dia naik mencapai area Resisten seperti ini Dia bisa saya lakukan Sell Untuk nanti saya BOW Ingat ya Di stock market itu tidak ada presisi 100% Jadi belum tentu sampai garis hitam Tapi bisa jadi enggak sampai Tapi teman-teman bisa membuat Apa ya? Range toleransi Dari pergerakan harga tersebut Gitu Lagi Nah Dan ini berlaku juga Berlanjut juga di ketika dia sideways Disini Ini juga sama Ini swing juga nih Nah ketika rally lagi Sama teman-teman Karakternya selalu sama Untuk MAPI Swing trade Kayak gitu ya Nah Tapi kan Ini baru di ngomongin sekarang Swing trade Udah telat dong? Enggak Nih pas lagi disini Kita bisa pelajari masa Lalunya Pas dia lagi disini Lagi disini Lagi disini Kita bisa pelajari Masa lalunya Gini Enggak beda kan? Pas dia lagi disini Kita bisa juga pelajari Masa lalunya Lihat nih Geraknya gimana? Sama Kayak gitu ya Teman-teman ya Jadi kita perlu melihat Area swing Sorry Kita perlu melihat apa? Kita perlu melihat Historis pergerakannya Untuk kita bisa mengetahui Ini saham Lebih cocok buat Swing Atau buat Trend Following Kayak gitu ya teman-teman Oke? Nah Mungkin teman-teman akan kesulitan Dengan apa? Dengan Memproyeksi dengan Garis-garis Miring-miring Seperti ini Kenapa? Karena setiap orang Narik garis Pasti berbeda-beda Gitu Ini susah Nah nanti teman-teman Kita bisa Tentu bisa gunakan Profit Trader Modul Ada yang namanya RS Plus Itu yang membantu kita Untuk melakukan Swing Trade Oke? Nah ini adalah MAPI Kita coba lihat lagi ya Saham lain yang kalau rally Itu Gak bisa untuk swing trade Contohnya Antam Bukan sekarang Tapi kalau lagi rally Oke? Nah Kalau Antam rally Tentu melihat disini Saya hapus dulu Indikatornya Lihat disini Tentu perhatiin Ini saya hilangin dulu Di MA-nya deh Nih Rally-nya Antam Dari terendak ke tertinggi Itu gede-gede Gitu ya Gede-gede Berapa? Bisa 40% Kadang disini nih Bisa berapa? Kalau disini itu bisa Ush Iya kan? 70% Kayak gitu ya Nih Waktu itu Rally bisa berapa? Nih Perhatiin nih Jadi historis itu penting Teman-teman Nih Bisa 180% Nih kelihatannya disini ya Nih kelihatan gak sih Kalau di Instagram Kelihatan gak ya Teman-teman Di IG live ya Nih 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 Jadi setiap rally Dia ngasih nih 180% 180% Gitu ya Lalu kalau dia yang bener-bener rally lagi Dia ngasih ini ada yang 70% disini Lalu kalau Ada rally lagi 40% Tetap bisa lihat disini bahwa rally-nya itu panjang Rally panjang Jadi Kalau kita menemukan pergerakan bulis pada saham Antam Ini dia tidak cocok buat swing trade Dia cocoknya untuk buy and hold Nah kalau bicara buy and hold Inilah Ranah trend following Kayak gitu ya teman-teman ya Jadi Jadi Teman-teman perlu lihat disini apa Yang teman-teman perlu lihat disini adalah Satu Karakter masa lalunya Jadi sebelum kita menentukan saya mau swing trade Atau saya mau trend following Teman-teman harus mengerti Yang anda hadapi itu Saham seperti apa Saham yang nge-swing kayak Mappi Atau saham yang nge-swing kayak Eh sorry Saham yang trending kayak Antam Disana Let's say begini Let's say begini Oh tapi tadi kan kelihatan tuh Antam tuh konsolidasi panjang Yes Ketika konsolidasi Swing trade Itu gak ada Gak ada metode lain selain swing trade Tapi ketika dia sudah break resisten dari fase konsolidasinya Kita sudah tidak boleh lagi melakukan swing trade Tapi harus lebih ke buy and hold Karena Pengamatan kita di Galera Desa menunjukkan bahwa Return dari buy and hold saham uptrend Saham trending Itu bisa berlipat-lipat dari yang didapatkan Jika kita melakukan swing trade Gitu teman-teman Jadi Silahkan kita swing trading Tapi ketika sudah waktunya trend following Itu harus pastikan sahamnya Kita punya Kayak gitu ya Teman-teman ya Kita lihat lagi yuk Kita lihat lagi Kita lihat lagi disini ada Saham apa lagi ya Coba ya Coba ya Ada disini ya Apa ini Saya coba cek dong Di youtube ada ide saham gak Gak ada Belum Di youtube gak ada Kalau di instagram Ada ide saham gak Saya ketik dulu judul disini ya Swing trade Fair Versus Trend following Saya pin Jadi teman-teman Usahakan pertanyaan itu Sesuai dengan Konten Konteks Review AGI Iiko Dari Englis 3 AGI Yuk kita lihat yuk AGI AGI Ini tipe saham seperti apa Udah kelihatan nih Bentuknya gimana Ayo AGI udah kelihatan kan Lihat nih Naik turun Naik turun Naik turun Tentang perhatiin dulu Tentang perhatiin dulu Dia kalau naik berapa persen 25% 25% gitu ya 25% ini kan Jadi kan masih kalah dari Antam Tadi kan yang 40% 50% Gitu kan Ini 17% gitu ya Nah Maka Maka Untuk AGI ini sebenarnya Tipe Karakter Gini deh Pakai moving average MA50-100-200 Ini tipsnya teman-teman Kalau sahamnya gerak Dari kiri bawah Ke Kanan atas Gitu Seperti itu Dan Dia itu Selalu bergerak Di antara MA 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 moving average Moving average ini Kita pakainya MA50-100-200 Maka dia sebenarnya Typical Swing Trading Bisa ga Swing trading Jadi AGI ini Cenderung kalau naik Akan ketahan di sini Kalau turun Cenderung akan ketahan Di sini Ini saya lagi-lagi Dan di sini Gitu Oke Nah kalau naik Ini juga nih Ini kan ada pucuk tertinggi Di sini ya Nah ini Cenderung akan ketahan di sini Ini tipikal Ini tipikal Ini ga beda jauh dengan di sini Nih Coba perhatikan Di sini Ini saya ganti warna biru nih Di momen yang berbeda ya Lalu kalau support itu ada di bawah ini Atau Kalau ga di sini MA nya seperti itu Atau di mana Lihat nih Ini ada pucuk lagi di sini Nih kurang lebih seperti ini Banyak seperti itu Naiknya tiba-tiba Jadi unpredictable Jadi susah untuk kita Buy and hold Saham yang kayak gini Ga bisa Jadi lebih ke Tendensi adalah Swing trading Nafas kita untuk mampu Melakukan swing trading Itu akan menentukan Kita bisa ngikutin Saham di AGI Ini sepanjang Selama mungkin atau engga Kayak gitu ya Lanjut ya Lanjut Kita lihat lagi di sini Ada Apa lagi nih Di Youtube kok Seperti ini Oh AMRT Nah kita buka yuk AMRT Ini naik terus nih Naik terus nih Nah Tentu itu coba lihat deh AMRT itu tipe gimana Sebentar Sebentar Nih AMRT kalau rally Rally gimana Non-stop Kayak gitu ya Tapi ini Ini Soalnya ini Ini story berbeda Karena udah Ada kolaborasi Kan ya Udah ada kolaborasi Nah tapi coba perhatiin Kalau dia rally Rally seperti apa Apakah rally nya Naik turun Dekat MA Atau dia tipikalnya itu Selalu konsisten Di atas MA Cenderung kalau seperti ini Dia itu relatif Bisa bertahan Di atas moving average Sebelum dia turun lagi Seperti ini Di atas moving average Sebelum dia turun lagi Maka dia tipikal adalah Lebih ke cenderung Ke buy and hold Disitu Lebih ke buy and hold Jadi kalau kita Swing trade di AMRT Kita cenderung Ilang barang Ilang barang Tapi beda cerita Kalau kita swing trade Di MAPI Oke Di MAPI Kita Kemungkinan Seilang-ilang barangnya kita Bisa dapat lagi Kelihatan gak Tipikal ya Bisa dapat lagi Kayak gitu Oke Lanjut ya Di Youtube IMF Lalu IPCC Tadi udah deh Kayaknya Oh IPCC Di Youtube juga Ada yang nanya nih Oke kita lihat IPCC Ayo IPCC Teman-teman lihat nih Geraknya selalu Di antara moving average MA MA Seperti ini kan Saya ilangin MA Maka teman-teman Bisa ketahui bahwa Ini adalah saham Swing Ganti merah ya Entah disini Entah disini Entah disini Nah ini udah deket nih Maka koreksi Bagian bawah juga sama teman-teman Disini Oke ini adalah saham Tipe-tipe saham Swing Di hold Tapi gak bisa rally panjang Gitu loh Beda sama Antam Beda sama AMRT Kayak gitu Nah ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Disini Teman-teman Kita juga bisa cek Ini ya Area-area swing ini Pakai Ada indikator yang kita sebut Dengan RS Plus Modul Di Profit Trader Modulnya Gallery saham Nah Ini dia Jadi tentunya coba perhatiin Ini kok di Instagram Layarnya Jelas gak sih ya Soalnya kok di saya ini agak Agak kabur nih Nah coba gini deh Ini mungkin lebih enak Enggak deh Enggak deh Warna putih aja ya Nah Jadi Tentu bisa lihat disini Ini ada garis titik-titik biru Garis titik-titik biru Oke Ada garis solid biru Yang kita lihat adalah yang titik-titik birunya Ini ini saya edit dulu Biar Tentu bisa lebih gampang melihatnya Yang garis solidnya saya hapus Tinggal garis titik-titiknya Nah Jadi teman-teman Teman-teman perhatikan disini Nah Ini ada garis kan Ada dua nih ya Ada dua nih Ini juga ada garis kan Oke Ini juga ada garis kan disini Oke Kelihatan gak nih Nah Saya zoom dikit Maka Ini akan jadi Resisten Nah Jadi alesan kan Kenapa IPCC Terkoreksi Gitu Nah Balik lagi nih Dulu pas lagi koreksi dalam disini Dari bawah Turun terus ini Kenapa dia bisa rebound Kenapa dia bisa rebound Nah Tentu perhatikan di Kirinya Ada satu Lalu ada Dua Gitu ya Jadi tipsnya adalah Melihat Low Low yang lama Sebagai Support Potensi support Maka disini Nah Satu lagi nih Satu lagi nih Ada lagi apa Ini Yang biru nih Ada resisten menjadi support Ada lagi support yang memang support Oke Nah Dari sini Kita bisa secara insan tahu bahwa Oh ini bottom loh Begitu Teman teman Ini cara kita untuk swing trade Jadi teman teman Coba cari Pucuk-pucuk tertinggi Atau pucuk-pucuk terendah Itu akan bisa menjadi resisten dan support untuk swing trade Jadi Ini ya Saya kembali ke video dulu Saya kembali ke video dulu Jadi teman teman Untuk bisa mengerti swing trade Sorry Untuk bisa lebih gampang Lakukan swing trade Maka sahamnya harus geraknya itu naik turun gini Gitu Tapi kalau kita mau trend following Kita harus cari saham yang Kalau dia berakhir fase konsolidasinya Dan dia break out Disini Dia cenderung naiknya Konstan Nah Saham seperti itu Strateginya adalah Trend Following Tapi kalau sahamnya naik turunnya Berombak-ombak agak lebar Maka disitulah Momen Teman teman Lakukan swing trade Jadi ketika Balik lagi pertanyaan Lebih bagus swing trade Atau lebih bagus trend following Mana yang harus saya pilih Balik lagi Sahamnya yang mana Gitu Sahamnya yang mana Kalau sahamnya itu Saham yang gerak kayak gini Mau trend following Trend following pun gak cocok Mendingan ganti saham Kalau sahamnya itu Kalau rally Kalau naik itu Geraknya itu konstan naik Oke Nah Mau swing trade Pasti hilang bareng Naik dikit Dijual Harganya terbang Oke Nah jadi Tipsnya Tipsnya Jadi kalau misalnya Pertama mau trend following Harus cari saham yang tadi Contohnya kayak Antam Contohnya seperti itu Contohnya kayak AMRT Contohnya seperti itu Tapi kalau mau cari yang swing trade Pertama-tama harus cari saham yang ada ombaknya Ombak pertama Sama resisten Lalu turun Ada ombak kedua Ini ada resisten juga Resisten Resisten Tarik garis Itu jadi resisten untuk swing high Dan untuk yang bagian bawah Menjadi Swing low Seperti itu Bisa lihat di IPCC ini Nah Di IPCC ini Coba lihat nih Oke Disini Kurang lebih seperti itu Jadi tanpa Tanpa Anda menggunakan RS modul Bisa Gimana caranya Cari manual Suka gini nih Trading view nih Suka kurang bereaksi Oke Nih Tanpa RS modul ini Tentu bisa gunakan apa Manual Teman-teman Cari manual Disini ya Lihat pucuk-pucuk tertinggi Lihat pucuk-pucuk terendah Dikumpulkan Ini biasanya menjadi Swing high dan swing low Dari saham yang Apa Saham yang Swinger Kayak gitu ya Kurang lebih seperti itu Dan Tentu bisa lihat ya Tentu bisa lihat disini Saya kasih lihat ini Kenapa sih Ini bisa ada koreksi disini Setelah naik panjang Eh kok dia koreksi dulu Seperti ini Nah Lihat Kirinya Ada pucuk lagi gak Ada Kalau tentu Menggunakan RS modul Maka tentu bakal lihat Ada titik-titik disini Kayak gitu ya Teman-teman Balik yuk Balik yuk Kita lihat sekarang MAPI ya Kita lihat MAPI Kalau MAPI gimana MAPI MAPI Tadi kita bahas MAPI itu kan Cocok buat swing ya Cocok buat swing Jadi itu teman-teman Yang hobi Untuk trading Lebih cepat Gunakanlah Strategi swing Gunakan RS Plus Modul Di galeri saham Nih Lihat nih Saya edit Ilangin yang titik-titik Nah Kelihatan nih Teman-teman Kelihatan nih Area beli MAPI itu Relatif sederhana Area beli MAPI itu Relatif sederhana Nih Gini Oke Area beli MAPI itu Relatif sederhana Ketika dia koreksi Iya Ketika dia koreksi banyak Ribonnya dimana Ribonnya lihat di Kiri Mana garis yang panjang Mana garis yang panjang Disini Dulu resisten menjadi Support Jadi Complexity dari Swing trading adalah Melihat resist sebagai support Atau support sebagai resist Itu ilmu yang agak Agak Kadang Nggak kelihatan Kalau kita ngeliat pakai mata Nah Kalau pakai sistem Kelihatan nih Disini Ini area Beli Resisten dimana Resisten disini Kenapa MAPI itu koreksi Oh ternyata Waktu itu Ada support Yang menjadi Resisten Disini Maka Disinilah adalah Resisten dari MAPI Untuk beberapa hari ya Satu Sorry Beberapa kali ya Satu Dua Tiga Empat Anda swing trading Jual di area resisten Anda berhasil Nah Yang menarik adalah Dari resisten Dia berubah peran Menjadi support Perubahan peran adalah Hal yang menantang dalam swing trading Teman-teman Kayak gitu Oke Nih kelihatan nih Kelihatan banget nih Bahwa ini adalah Area Reboundnya MAPI Yang pertama Oke Yang kedua Dekat-dekat kan Yang ketiga Disini Nah inilah strategi untuk Swing trade Kalau teman-teman menggunakan Profit trader modul Oh gimana dong Kalau saya gak pake profit trader modul Gak apa-apa Teman-teman harus cari satu persatu Coba lihat nih Ini ada titik disini Ini ada titik tertinggi disini Ini ada titik tertinggi disini Yuk kita hubungin yuk Nah Hubungin nih Jadilah support Satu Dua Oke Dan Tiga Nah Kurang lebih seperti itu Jadi di profit trader Itu lebih disimplify Karena garisnya sudah Nongol Teman-teman Nih Garisnya sudah nongol Kalau kesini saya untuk mempermudah ya Ini garisnya kayak gini Nah Udah nongol Titik-titiknya dihubungin Yang panjang-panjang Itu panjang-panjang itu paling penting Paling kuat Paling kuat Oke Psikologis pasar Oke Kayak gitu Nah Teman-teman By the way By the way Kalau teman-teman mau mendapatkan rekomendasi dari Galeri Saham Jadi Kalau teman-teman setiap hari mau mendapatkan insight dari Galeri Saham Saham yang Berpeluang bergerak naik Secara trend Trend gambaran besarnya seperti apa Contohnya kayak kita mengulas BBRI Kita mengulas misalnya ICBP Kita mengulas Beberapa saham yang mungkin ada sesekali yang bisa ada swing trade-nya seperti itu Teman-teman silahkan subscribe ke free newsletternya Galeri Saham Jadi free newsletter teman-teman bisa temukan di website galerisaham.com Atau untuk teman-teman yang lagi di Instagram Bukan di Youtube ya mohon maaf Tapi di Instagram Untuk yang di Instagram Teman-teman bisa langsung kalau mau gampang Tinggal ketik email Anda di kolom komen Ingat teman-teman yang di Youtube Hanya untuk di Instagram Jangan di Youtube Di Youtube Jejak live-nya kelihatan Kalau di Instagram enggak Jadi biar privacy Anda terjaga Atau teman-teman bisa pindah sebentar Buka Instagram Galeri Saham Teman-teman bisa drop email Di live kita Jadi teman-teman klik Ketik email Anda di kolom komen Nanti tim kami akan bantu compile Bantu compile Untuk nanti dimasukkan dalam mailing list Galeri Saham harian secara free Per besok pagi Jam 8 pagi Ya jam 8 pagi Itu teman-teman akan mendapatkan Insight-insight technical update Dari tim Galeri Saham Silahkan Itu free teman-teman Itu free Kalau di Instagram sih Sudah pada subscribe semua nih Kalau saya lihat gitu ya Tapi untuk teman-teman di Youtube Nanti bisa pindah dulu ke Instagram Buka live-nya disini Lalu klik email Anda untuk Sorry Ketik email Anda di kolom komen Untuk kita masukkan ke dalam Mailing listnya Galeri Saham Jadi kita di Galeri Saham Kita adalah analis independen Apa yang bagus kita bilang bagus Apa yang jelek kita bilang jelek Apa yang kita bilang bagus Ternyata jadi jelek Kita bilang jelek Apa yang kita bilang jelek Mulai jadi bagus Kita akan bilang bagus Gitu loh Jadi Istilahnya apa ya Istilahnya tentu bisa Menganggap Dan menerima Apa yang kami sampaikan Adalah sesuatu yang Totally neutral Kenapa? Karena Rekomodasi dari Galeri Saham It's our trading plan juga Kurang lebih seperti itu Oke Jangan lupa ketik email Anda di kolom komen Instagram live Hanya ketika live ini berlangsung Tim kami akan compile untuk email Anda Untuk dimasukkan dalam free newsletter Harian Galeri Saham Setiap hari bursa Jam 8 pagi akan terima email email insight technical dari Galeri Saham Oke Sekarang saya mau cek ada pertanyaan apa aja ya Kalau di Youtube ada pertanyaan Nah Ada Pak Yunus Ervan BJBR BJTM Itu lebih cocok buat swing pak Buat swing Nanti kita lihat ya Nanti kita lihat Saya mau cek juga di Instagram Ada pertanyaan apa nih ya Di sini Pertanyaan Pertanyaan MPPA Selis LPPF LPPF itu tipe trend following Kalau rally Itu non-stop MPPA juga sama Tipe trend following Kalau rally itu non-stop Gitu Kalau swing trading Dia terlalu pendek Rangenya Jadi lebih ke trend following Daripada swing trading disana Mendingan ganti saham lain Tunggu sampai mereka rally Baru ikutan trend following Oke Lanjut ya lanjut Toba Bumi Wah dari Bunurul Bumi Oke kita buka deh Bumi Bumi Ya udah lama nih Buka udah lama sih Udah Beberapa hari saya gak lihat Bumi Oke Bumi Bumi Apa kabarnya Bumi Kita akan masuk ke yang konvensional dulu Disini Nih Teman-teman Bumi Lebih cocok mana Swing trading Atau trend following Lihatlah Bergerakan Historiesnya Gitu dulu Jadi harga itu gak bisa bohong Oke Pasang moving average Kamu bisa melihat bahwa dia sangat dominan berada di atas 3 moving average 50, 100, dan 200 Maka tipe saham seperti ini lebih cocok buat buy and hold trend following Tapi kan bisa nih Ini kan bisa untuk swing trading nih Bisa I know ini bisa Tapi ketika dia udah mulai breakout Semua yang swing trading Pasti hilang barang Pasti hilang barang Gitu ya teman-teman ya Nah Untuk bumi Ya teman-teman tinggal lihat aja nih Ini ada garis apa nih Satu Oke Lalu dua Kurang lebih ya Kurang lebih seperti itu Ini adalah ascending triangle Jadi tendensinya Kalau gak ada aneh-aneh sih Tendensinya adalah naik Teman-teman Naik Nah Gimana dong cara saya untuk trend following dengan maksimal Pakailah profit trader model juga bisa disini Nih Saya hapus dulu nih ya Siapus dulu Jadi di profit trader model tuh Teman-teman bisa Bisa Pelajari Trend Untuk swing Ataupun untuk Trend following Nih Perhatian nih Perhatian nih Saham Bentar 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 Nih Saham Ini trend colornya Ini pengganti moving average di profit trader model Teman-teman bisa dapatkan profit trader model Modul dengan join membership GS Pro Plus GS Pro Plus Kalau GS Pro doang gak ada GS Pro Plus Nah disini dari merah Mulai hijau Mulai biru Ini sama seperti GPS Kalau tonton mau pergi-pergi lewat Jalanan Lihat Google Map Ini jalannya warna merah Atau hijau Atau biru Ini plong nih Ini plong Oh biru Oke Biru Gitu ya Misalnya gitu Biru Biru Nah Jadi Ini saya zoom dulu deh Biar teman-teman di Instagram kelihatan Nah Nah Jadi disini Yang kita perlu lakukan adalah apa Ketika dia udah Jalanannya itu udah Isle udah Udah kosong Ini support naik terus gak Support naik terus gak Lihat nih garis merah solid Ini ya Pelan-pelan naik nih Pelan-pelan naik Pelan-pelan naik Break out Ini harus beli Ikutan Nah Ketika sudah beli Ngapain Nah ini kan trend following ya Bukan swing trading Jadi kalau swing trading Naik dijual Turun beli lagi Naik dijual Turun beli lagi Ini mah teori Gambarnya udah jadi Bisa diomongin Tapi ketika lagi jalan Gak bisa diomongin Pasti GPR Serem Pasti Gila nih udah setinggi ini Gitu kan Nah Jadi untuk trend following gimana Gunakan RS modul Garis biru solid Dan biru solid ini Selama Harga saham Anda Berada di atas Garis merah Lihat disini Naik lagi garis merahnya Naik lagi garis merahnya Naik lagi garis merahnya Sampai disini Oke Jebol Kita baru jual Nah Profitnya berapa Nih profitnya bisa maksimum nih Seberapapun saham ini Memungkinkan ngasih profit Gitu loh Jadi dia ngasih profit Berapa sih Dia ngasih profit itu Kurang lebih ya Sampai break Tangga merah itu Nih 175 Oh my god Tinggi banget Salah banget saya Swing trading Di saham yang Trending Salah banget Kayak gitu Tapi gimana saya tahu Ini saham bakal Bullish Nah Memang agak susah Teman-teman Jadi saya agak Lebih sulit Untuk ngejelasin itu Itulah kenapa Kita gunakan Ini RS modul Bentuk gambar ini Teman-teman Bentuk gambar ini Makin Warnanya ke biru Makin banyak Indikator positif Warna hijau dan biru Dan bergerak Terus-menerus Dimana support naik Well inilah Trend Naik yang Sesungguhnya Gitu Gitu ya Bundurul ya Ini untuk bumi Nah jadi What next Jadi kalau kita mau bertanya Bumi itu What next Well Katanya sih saham Kalau terlalu banyak Diomongin Gak jadi naik ya Saya gak tahu Saya terlalu banyak Ngomong atau enggak Plus orang-orang lain Di luar sana Banyak ngomong atau enggak Oke Nah Jadi untuk disini Saya munculin Semua Indikator Untuk swing Dan Untuk trend following Maka teman-teman Misalnya disini Ini adalah area penting Yang harus ditembus oleh Bumi Jadi Saya rasa saya Layak untuk menjelaskan ini Karena banyak area nya Nih Lihat disini Satu Begini ya Saya lihat volume lah Biar bersih Oke Begini ya Gini Lihat disini Garis satu Lihat disini Ada garis dua Oke Teman-teman Perhatikan aja Kalau misalnya mau melihat Salah manual Di chart anda ya Garis ada dua Oke Ini ada garis lagi Secara tiga Ini berkumpul nih Ini berkumpul nih Ngepang istilahnya Kalau bagi saya Nah Ini adalah garis resisten Yang harus dilewati bumi Jika ini dilampaui Tendensinya adalah Dia Uptrend Kayak gitu ya Teman-teman ya Oke Tapi Tapi Kalau dia ternyata gagal Naik Dia malah tembus support Garis merah solid ini Maka tendensinya Dia adalah Turun ke Titik-titik merah ini Ini garisnya Gitu teman-teman Oke Kurang lebih disana Kalau jebol lagi Artinya dia akan menuju ke Titik-titik merah ini Yang ini pertama Ini yang kedua Kalau jebol Support Tapi kalau dia bisa Break resisten kuat Di level 190 sampai 200 Maka tendensinya Dia adalah Rally ke atas Ini adalah target-target Ini pertama Ini kedua Dan setelah itu adalah Break Out Yang selanjutnya Gitu Gitu ya Kalau saya Gak pakai Profit Rary Mode Bisa nganalisa gak? Bisa Tetep bisa kok Teknikal itu Gak harus pakai Satu sistem mutlak Gak Tapi teman-teman harus cari Teman-teman harus cari nih Ini 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 Resistennya nih Ini satu Oke Lalu Ini juga nih Ini Resistennya Jadi teman-teman harus belajar mengenai Pick and truth Pick and truth Istilahnya gitu Ini lagi disini deh Nah ini juga nih Oke Lalu dimana lagi? Cari lagi Oh disini nih Nah Oke Kesimpulannya adalah Ini dia Areanya Kayak gitu Nah kalau teman-teman yang di Profit Rary Mode Teman-teman member GS Pro Plus Teman-teman member GS Optima Langsung kelihatan semua Dimana? Nih Saya hilangin garis Titik-titik Sorry Saya hilangin garis Ininya Garis Yang terlalu banyak Satu ada garis Ada dua Ada tiga Ada empat Ini dilewatin semua Wih Ciamat Itu namanya Gitu ya Teman-teman ya Oke Saya mau cek lagi pertanyaan Saya mau sekarang tadi udah di Youtube Sekarang saya mau pindah ke Sorry Tadi di Instagram Saya mau pindah ke Youtube Di Youtube berapa lagi disini? IPCC Udah BJTM Arto Apakah Arto cocok untuk dibeli? Teman-teman harus lihat Arto itu tipe trend Following Jangan Lakukan swing trading Nih Udah deh Saya kasih lihat lagi ya Arto Arto itu tipe yang kalau gerak itu konsisten Maka Jangan Pakai untuk swing Arto Nih Gini deh Gini deh Saya Balik ke ini dulu Nih Teman-teman Gimana cara tahu Ini tuh tipe saham swing Atau trend Lihat dari Kalau gerak Dia itu geraknya dasyat Nggak Nih Kalau turun nih Zup 50% Kalau turun lagi Gimana dari sini? Umbles 50% Gitu ya Kalau rally gimana? Ini juga teman-teman bisa lihat disini Kalau rally gimana? Kalau rally dia tipenya Naik 3 Ini 40% loh nih Nih 40% Iya kan? Disini gimana? Kalau rally Rally Berapa nih? Ini 80% Ini tipe-tipe saham trend Jadi nggak cocok buat Swing Jadi hati-hati dengan swing Di saham yang Tipenya adalah konsisten Kayak gitu ya Apalagi Nilan nih ya Profit itu bagus Dan bisa didapat Kalau dia di atas moving average M5 200 lah Dan dia akan lebih banyak turun Kalau dia berada di bawah M200 Yang merah tebal ini Jadi untuk sekarang Arto Gimana? Tapi gimana dong ini Sudah support Nah Lihat nih Ini pasti Ini pasti Justifikasi Untuk trading Saya mau cari deh Titik low-nya Ini satu Lagi ya Ini juga nih Ini satu Lagi ya Oh udahlah Itu doang deh Tarik garis Ini jadi Ini support loh Ini sampai loh Ini bakal jadi support loh Hati-hati teman-teman Hati-hati Dulu kan disini Oke Lalu disini Kalau saya tarik garis Kan jadinya gini Ini kan disupport Beli dong Hati-hati Jadi Untuk saham Tipet Trending Jangan Beli di area Support Gitu Kenapa? Karena dia bisa Ambles turun lagi Itu yang kita harus ingat Itu yang harus ingat Oke Ini dia Lalu Di Youtube tadi ada pertanyaan Mengenai Indofood Ini menarik nih Indofood 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 ini Saham trending Atau saham swing Nah Teman-teman coba lihat Gerak dia tuh Di kisaran resist support Sorry Gerak dia tuh Di kisaran moving average Terus enggak Enggak bisa jauh lari Dari moving average Itu kayak udah perangkap Moving average Sudah jadi perangkap Pergerakan harganya Maka Saya bisa yakin Teman-teman bisa menjawab disini Bahwa Indofood itu Geraknya selalu Di kisaran moving average Maka Ini adalah saham swing Hilangin MA nya Satu Dua Tiga Saya hilangin Ini target Saya juga Saya Cuara-cuara saya hilangin juga Maka teman-teman Kalau ketemu ini ada High Ada high Seperti itu Ini akan cenderung menjadi Area resisten Udah ditembus pun Dia harus menjadi support Kalau gagal Ya dia turun lagi Yang dibawa juga Jadi resistennya ditembus Bukan berarti valid Kalau sahamnya Adalah tipe saham Kayak Indofood Oke Kalau pakai profit trader modul Gimana Nah Tentu bisa lihat disini Kalau tonton-tunya pakai PTM Maka tonton bisa lihat disini Ini saya hilangin garis Solidnya Kita pakai yang Ini Ah Gedein deh Nah Kayak gini Ini adalah tipe Swing Modul Di profit trader Ini ada titik-titik biru Ini ada biru Cukup panjang Maka ini biasa Bisa menjadi area resisten Gitu teman-teman Oke Kurang lebih seperti itu Ini nanti ya Ini nanti Coba perhatikan nih Ini ada titik-titik Merah dan biru Yang berurutan Ini biasa menjadi area Support Terlalu 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 singkat Waktunya untuk menjelaskan ini ya Tapi kurang lebih seperti itu Kurang lebih seperti itu Jadi kalau sahamnya bergerak itu Dekat-dekat dengan moving average Maka dia tendensinya adalah Tipe saham swing Kalau dia gerak itu jauh Selalu jauh dari moving average Bisa jauh di atas Atau jauh di bawah Seperti contoh di Saham Arto Makanya adalah tipe saham swing Eh sorry Saham trend Trending Jadi Jadi Kalau kita ketemu saham Kayak Arto Oke Kalau kita ketemu saham kayak Arto Maka sangat berbahaya Bagi kita Untuk buy on support Gitu Sebaliknya Arto lagi bagus nih Arto lagi bagus Sangat tidak disarankan Untuk kita menjual Saham kayak Arto Di area Resisten Kenapa? Karena tendensi akan ketembus Di sana Oke Jadi Balik lagi ke topik hari ini teman-teman Swing trading Versus Trend following Mana yang harus saya pilih Mana yang lebih bagus Jawabannya adalah Sama-sama bagus Oke Sama-sama bagus Tinggal anda Tipe orang seperti apa Kalau teman-teman adalah Orang sibuk Sibuk di kerjaan Sibuk di kantor Sibuk di toko Sibuk di bisnis Sibuk di rumah tangga Dan lain sebagainya Maka saham yang Trending Strategi trend following Adalah yang terbaik Tidak harus selalu pantau saham Setiap waktu Tapi kalau anda tipe yang Lebih punya waktu Yang lebih fleksibel Maka Teman-teman bisa lakukan Trend following Tapi teman-teman juga bisa cari yang Swing trading Tapi sebelum memilih Strategi itu Yang anda harus lakukan adalah Mengenal Karakter Pergerakan harga sahamnya Lihatlah Historis pergerakan harga saham Karena sangat salah Kalau kita trading Buy low sell high Di saham kayak Arto Tapi di sisi lain Sangat salah Kita trading Buy and hold Agak lama Di saham kayak Indofood Yang ada sakit hati Di situ Mana tuh Buy and weakness Mana itu trend following Saya buy and weakness Sorry Saya trend following Saya buy and hold Gak naik-naik Masalah bukan di metodenya Tapi di sahamnya Oke Dan sebaliknya Mana tuh Katanya teorinya Buy di support Jual di resist Saya jual Harga naik Saham dibeli Turun Saham dijual Naik Mana itu teorinya Karena salah saham Saham yang kita Swing trade Buy low sell high Itu adalah saham yang Tipenya Trending Kayak gitu Kurang lebih Seperti itu ya Nah saya mau coba cek lagi Di 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 instagram sekarang Ada pertanyaan apa nih ya Dari Mike Felix SRTG Udah lama nih kita Nggak liat SRTG Kita coba cek ya SRTG SRTG tuh Seingat saya tuh Tipe saham swing Let's see Tipe saham swing SRTG Oke SRTG SRTG Nah Nih Tonton melihat nih SRTG Ini totally berbeda Dengan antang Kalau rally SRTG tuh naik Lalu sideways Naik Gini kan ya Kelihatan ya Naik sideways Naik sideways Naik sideways Gitu ya Jadi mungkin temen-temen Nggak bisa dapetin di rally nya Kenapa ini jebakan Ini tebak-tebakan Gitu loh Tapi ketika ada sideways Anda bisa Swing trade disini Anda bisa Swing trade disini Oke Kurang lebih Ini juga sama nih Ini juga sama Saya untuk mempersingkat waktu aja Nah disini juga sama Ini SRTG nih Tendensinya adalah Swing trade Jadi dia di atas MA200 Belum tentu rally loh Dia kalau misalnya Naik atas MA200 Nih Dia ke atas MA200 Gini ya Bisa jadi ini Untuk turun lagi Kenapa Karena dia tipe swing Yuk kita lihat Pake profit trader Gimana Yes Sama Sama Kelihatan Nih Udah dipagrin nih Ini adalah Area resisten SRTG Oke Nih Ini ada garis merah kuat ya Disini ya Oke Ini garis merah Panjang nih Ini ada biru Tentu coba lihat Nanti kalau misalnya Terbiasa pake sih Gampang Ini jadi area Resisten SRTG Kayak gitu Teman-teman Korang lebih seperti itu Ini juga Ini jadi area Support SRTG Ini ada garis-garis soalnya Ada garis-garis Kayak gitu ya Teman-teman Nah nanti teman-teman Kalau misalnya Teman-teman mau Ini jam berapa sih Udah mau selesai Jadi kalau teman-teman Misalnya mau Saya mau dong Saya mau memperdalam Materi Kemampuan saya Untuk melakukan swing trading Segala macem Ya mohon maaf Kita memang Gak ada kelas Untuk swing trade Melihat manual Oke Ini 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 Support 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 Tarik daris Jadi Sebuah swing low Misalnya gitu Enggak Kita gak ada kelasnya Jadi kita kelasnya itu Kita udah campur Kedalam profit trader workshop Jadi profit trader workshop Itu adalah Apa ya istilahnya ya Workshop Yang Spesial Karena di dalam workshop itu Menggunakan Indikator Yang tadi teman-teman lihat Yang profit trader modul Jadi Workshop ini Hanya bisa diikuti oleh Para member galeri saham Member GS Pro Plus Pro plus ya Pro plus Oke GS Pro plus GS Pro plus Dan GS Pro Optima GS Pro Optima adalah GS Pro yang paling VIP Karena ada Sistem screener Alert Dan lain sebagainya Nah jadi Teman-teman Kalau mau Memperdalam swing trade Ataupun trend following Trend following Kalau sahamnya rally panjang Saya tau yang mana Dan saya holdnya gimana Kalau sahamnya itu bergerak swing Saya tau Baik low Swing low nya dimana Swing high nya dimana Teman-teman silahkan Ikutan GS Pro plus Ataupun GS Pro Optima Karena Nanti Hari Sabtu Tanggal 3 Desember Kita akan ada Workshop Profit Profit trader workshop Ini kelasnya adalah Hybrid Teman-teman Kelasnya adalah hybrid Di Merkir Jakarta Gato Subroto Itu Dari jam 9 Jam 8 30 pagi Sampai jam 3 sore Jam 3an sore Dan itu udah hybrid Teman-teman di kelas Ada yang datang ke kelas Itu kita batasi Maksimum 15 orang aja Tapi ada juga Kalau yang gak bisa datang Teman-teman bisa ikutan di kelas online nya Untuk sesi 1 Sampai sebelum jam makan Siang Cek aja nanti di instagram nya Galeri saham Atau di video description Di youtube Yang anda tonton Itu Kalau di instagram Teman-teman buka profile Instagram nya Galeri saham Itu ada link QR.do Itu teman-teman klik Nanti teman-teman buka GS Teman-teman buka Profit trader modul Teman-teman pelajarnya aja disana Apa yang teman-teman akan dapatkan Di profit trader modul Nanti tinggal Contact ke Customer service kita Atau teman-teman bisa langsung Daftar untuk Mengambil paket GS Pro Optima Untuk on-site Free Gratis di Hotel Mercure Jakarta Kato Subroto Atau teman-teman Kalau yang ambil lagi GS Pro Plus Teman-teman akan ikutin Workshop nya secara Online Oke teman-teman Paling itu aja Semoga video ini Memberikan gambar Kepada anda Bahwa swing trading Dan trend following Itu sama-sama bagus Jika dilakukan Di momen yang tepat Tinggal kembali lagi Sahamnya apa Jangan sampai Saham trending Anda swingkan Jangan sampai Saham swing Anda Trending buy and holdkan Dan kembali lagi Jangan sampai Kita Melakukan strategi Trading Yang tidak sesuai Dengan Profile kita Saya orang yang sangat sibuk Saya memilih Untuk swing trading Trading keteteran Pekerjaan keteteran Kalau saya orang yang sibuk Saya bisa memilih Untuk trend following Tapi Saya punya banyak waktu pun Saya tetap bisa melakukan Trend following Sembari melakukan Swing trading Oke Itu aja dari saya Semoga bermanfaat Live ini Dan bisa menambah Insight Bagi Trading idea Teman-teman sekalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih